Dengan gugurnya Ismail Haniyeh di Iran akibat serangan Israel, Hamas akan memilih pemimpin yang baru. Salah satu kandidat kuat mengganti Haniyeh jadi pemimpin Hamas adalah Khaled Meshal. Ia mulai dikenal dunia setelah Israel gagal membunuhnya. Khaled Meshal pernah disuntik racun oleh agen Mossad Israel pada tahun 1997 silam. Insiden itu terjadi di jalan luar kantornya di ibu kota Yordania Aman. Serangan terhadap senior penting Hamas itu diperintahkan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Insiden penyuntikan racun itu membuat marah Raja Hussein Yordania saat itu. Dia bahkan mengancam akan menggantung pelaku pembunuhan dan membatalkan perjanjian damai Yordania dan Israel. Merespon ancaman tersebut, Netanyahu kemudian memberikan penawar racun. Sejak saat itu, politikus Palestina kelahiran 1456 itu dianggap sebagai salah satu pahlawan perlawanan Palestina. Pada tahun 1999, Meshal dipenjara sebelum diusir dari negara itu. Dia menetap di Hatar lalu pindah ke Damascus pada 2001 untuk mendirikan kantor pusat permanen baru Hamas. Pada 2017, di akhir masa jabatan terakhirnya sebagai kepala biropolitik, Meshal mengundurkan diri dan digantikan oleh Ismail Haniyeh. Bagi rakyat Palestina, Meshal dan semua pemimpin Hamas adalah pejuang pebebasan dari pendudukan Israel. Subramas mengatakan Meshal diperkirakan akan dipilih sebagai pemimpin tertinggi untuk menggantikan Ismail Haniyeh. Selain Meshal, dua pejabat senior Hamas di Doha, yakni Mausa Abu Marzov dan Halil Alhaya juga disebut-sebut bakal masuk dalam bursa calon pengganti Ismail Haniyeh. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.